Oke, nah aku dandan gini karena kan temanya Ramadhan Cantik banget, kenapa sih sering sarapan formalin ya? Kamu bisa aja, enggak lah, semua itu kan ya apa ya, enggak sih kayaknya mungkin pandangan kalian aja Kalau aku sih sudah merasa banyak yang berubah ya, dari penampilan, dari stamina ya Maksudnya dulu tuh aku, I was very strong, waktu syuting kayak enggak capek-capek gitu Kalau sekarang aku tuh limit juga gitu, artinya dulu kalau lagi syuting terus tidurnya cuma 2 jam Terus syuting lagi enggak apa-apa, kalau sekarang tidur 2 jam Tapi ada yang aneh waktu yang kembali ke cerita yang tadi, yang meminta ada show di TVRI Pakai baju yang di video klip sekian tahun yang lalu, berarti bodinya aman dong dari sekian 10 tahun yang lalu sampai sekarang Iya, dan sekarang tuh agak kebablasan ya Maaf, kena efek COVID ini ya, efek pandemi Dulu tuh aman, badanku tuh stabil, sampai usia 40 tahun tuh aku masih stabil banget Dan hamil pun bodinya masih enggak begitu parah Oh tapi enggak, enggak, saya mengalami metamorfosis di dalam berat badan itu Waktu di hiteng, itu kurus sekali ya Mulai agak berisinya tuh yang tahun 90 Kalau sekarang berisi banget Enggak lah, bagus banget badannya sekarang Makasih, makasih, makasih Pakai baju SMA orang masih percaya, kelas 3 SMA Kita coba ya Kita coba Oke, yuk, and I'm ready then Boleh saya kata mulai ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bintang idola yang paling dikagumi Sampai jumpa di video selanjutnya Ini tak jadi milik Untuk selama-lamanya Suka cinta Dia yang mencari Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Ramita Rusadi Waalaikumsalam Apa kabar Mas Henry? Kabar baik Salam sehat ya Buat kamu sekeluarga Juga selamat menjalankan ibadah Juga salam sehat Buat semua yang nonton Iya, selamat menjalankan ibadah kuasa Semoga lancar ya Iya, semoga lancar Semoga semuanya dikasih keberkahan Diberikan kelancaran kuasanya Salut ya Udah usia segini Masih cantik Masih alet Bingung Iya sih Kita juga banyak kehilangan teman-teman ya Di sepanjang COVID ini ya Bang Glenn Trina Gunawan Tersayang Dan beberapa teman lain Aduh Itu benar-benar Makanya sekarang Hidup yang baik-baik aja deh Kita Menebarkan kasih sayang aja Saling sayang Saling support Saling doa Dan yang penting Jaga kesehatan Iya, benar Ya karena ini dibilang COVID dibilang ada Tapi kok kayak gak ada Kita dipikir kayak gila Setiap hari Suruh pakai masker Iya kan Cantiknya ketutup ya Hmm? Cantiknya ketutup gak karena masker Oh enggak Saya kalau pakai masker Lebih cantik Masik Lebih bagus Gak banyak omong Soalnya katanya Ya pasti kan bibir merah Gak kelihatan Katanya Mendingan ditutup aja Katanya Biar gak banyak omong Kalau gak Cerewet Dan ngomong-ngomong Rina Gunawan Dia meninggalnya Sabtu Jumatnya aku masih Telepon dia Janjian buat Ngobrol di Zoom Hari Senin Sama Kita juga Janjian Kan ada Tiga darah Nih Ita Anok Ada Bunda Lia juga Ngobrol Tehrina tuh Itu deket banget Sama Bunda Lia Terus Lagi main Terus Terina nelfon Eh pangan banget Gitu It just It was just Five minute Conversation Tapi Kita gak nyangka Bahwa itu adalah Pembicaraan terakhir Dan Itu kayak dia Temen-temennya Satu-satu tuh Kayak disamperin Tapi walaupun Tidak dengan fisik Kita janjian Mau ngopi Mau ketemu Yur On the view Gitu Pokoknya Minggel lah Udah kangen-kangenan Gitu Aku kan sama Teddy Amma Ari kan Bersahabat Ya of course Rina nya juga Sahabat aku dong Jadi Aduh Kaget banget Itu Ini juga masih ada Sejadahnya Itu mana Bagus banget loh Sedih deh Kalau liat itu Aku dikirimin tuh Sini Sama kotak-kotaknya Sini Ini Buat yang mungkin Mau ngeliat Gitu ya Maksudnya Kayak gini Sahjadah Bagus Bukunya Ini bukunya Teteh Rina ya Iya Buku Yassinnya Oh Yassinnya Buku Yassinnya Ya Allah Ya Al-Fatihah buat Rina ya Iya Al-Fatihah buat Rina Dan Ini Sejadah Dapat sejadah Cantik banget Cantik Sebaik orangnya Gitu Iya Bener Rina tuh gak banyak Gak banyak cerita Gak banyak masalah Cuma lucu-lucu doang Dan latahnya doang kan Iya Tuh Sejadahnya Ya Allah Aku mau pake nanti Iya Salat Ya Udah kita jangan ngomong yang sedih-sedih ya Pokoknya kita doain semua Di alam sana Diterima Sisi Allah Dan diberikan tempat Ahlul Jannah Amin Tempat di surga Udah Kalau Rina mah udah pasti di surga lah Orangnya baik banget Iya Bener-bener Mbak Mita kita ngobrol tentang Mbak Mita dulu deh Banyak loh obrolannya Tentang nyanyi Tentang film Tentang Parvi Tentang Tiga Dara Kita mulai dari mana Awalnya Dulu tuh saya Waktu masih kecil Jadi Ikut-ikut Kak Uli Tahu kan Bunda Uli Si Jarusadi dulu terkenalnya Tapi sekarang udah ganti Jadi Uli Hari Rusadi Itu tuh kakak saya Mentor saya Dan Beliau kan memang pendidik ya Guru Lalu Beliau punya sekolah musik dulu Terus saya ikut Bermusik Jadi saya boleh sekolah gratis Di sana Tapi Imbalannya Ya saya ngajar Tentang apa yang saya dapet semua Harusnya bagiin lagi gitu Jadi Ya begitu dibagiin lagi Jadi saya ngajar Waktu itu walaupun saya masih muda Saya Menjadi asisten guru Pada saat itu Bisa jadi asisten yang pernah beli Kak Uli ya Kak Uli manggilnya Karena Kak Uli itu Waktu itu udah Udah terkenal Udah Udah gak tau keluar Udah lagu lingkungan alamnya Ya Merodrama Rumah Papan Tahun 79 tuh Udah Ke festival dibodohkan Bikin lagu gitu Lalu akhirnya saya Dedicate diri saya Untuk aktif di Untuk aktif di bermusik Belum kenal tuh Apa yang namanya Dunia perfilman Lalu Ya Jadi saya belajar Musik Ikut-ikut Sama Bunda Uli Pokoknya kemana aja Dia Beliau pergi tuh Saya selalu ikut Apa yang dia pelajarin Saya serap Jadi Saya termasuk Menyerap semua Jadi saya bisa meng-copy Lagu-lagu dia Dengan Dengan sempurna Karena saya Bener-bener saksi Dari ciptaan-ciptaan Lagu-lagunya Kan banyak tuh Lagu-lagunya Salah satunya Lagu yang dini-nyi Niki Astria Misteri Cinta Terus lagu-lagu Melodrama Rumah Papan Lagu-lagu Balada Kritik Sosial Saya ikut Jaman-jaman Masih nyanyi Sama Di panggung Sama Iwan Fales Dulu Saya Jadi pemerhati Dan ikut Kemana-mana Akhirnya Saya masuk ke dalam Satu kelompok Musik Kaula Mudavi Divisi Disitu personelnya Ya Apa ya Nari latar Lagi backing vokal Apalah Tapi main gitar Gitu ya Baking kan kita Di gitar Jadi kita Bertujuh Waktu itu Jadi Kaula Mudavi Divisi Itu ada tujuh personelnya Yang Leader-nya Bunda Uli Yang satu Kak Maya Kak Maike Kak saya Terlalu Saya Terus ada Kak Riki Terus yang lainnya Ada Hari Tejo Yang dua ini Bisa ganti-ganti Tapi lima ini Gak bisa diganti Gitu ceritanya Ada Kak Yonas Ada Hari Tejo Terus mereka sekarang Udah ada yang jadi Kolonel Udah apa Sekarang Ada yang jadi dokter Ya Senang ya Kalau lihat zaman dulu Kita itu penuh Dengan kreativitas Karena waktu itu kan Sekolah Musik B Divisi Ada di Blok M Jadi Terus Di Blok M itu Marak gitu Dengan pengamen Kita sering Berkolaborasi Dengan para pengamen Bagaimana Jadi Kedekatan kita Kita juga turun Gitu ke jalan Untuk tahu Bagaimana Kan kita harus Dapet feelnya Kalau bicara lagu balada Kan kita harus Merasakan Bagaimana Apa yang Orang rasakan Masyarakat Dari 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 Kehidupan yang dibawah Sampai yang di atas Kayak kita bicara Tentang buruh pabrik wanita Kita bicara tentang Ya Alam-alam yang hancur Lalu Kemudian Kalau zaman-zaman dulu Itu kan Ya Lagu-lagu kritik sosial Kan bisa Diterjemahkan Dituangkan Dalam lagu Ya benar Kalau Kak Uli itu Lebih halus Gitu ya Lebih Ingin Keadilan Lalu Merah putih Jadi Lebih halus Penyampaiannya Nah Zaman-zaman dulu kan Ekspresif banget Gitu ketika Orang Dulu ada Leo Christy Kan Gitu Kakak-kakak Sahabat kami Gitu Jadi Mereka Mugi Darusman Moti itu ya Kalau Manggung itu Di Di Apa Balai Sidang Dulu ngomongnya Convention Hall Itu namanya Balai Sidang Ada anak Nenya Mbak Uli juga Kan Elsa Siapa Ada Elsa Elsa Sigar Yang menciptakan Lagu Rumah Yang Manis Ya Rumah Yang Manis Belajar Betul Di sekolah musik Itu ada Halida Hatta Anak dari Bung Hatta Yang Kakak Halida Ini Salah satu Juga mentor Kami Jadi Beliau tuh Ngajarin Tentang bagaimana Selain papa saya Mengajari idealisme Tentang merah putih Tentang perjuangan Karena papa saya kan Veteran Lalu bersinergi Dengan Kak Halida Jadi Ini Sejarah Indonesia Ini ada Di tangan Waktu itu Karena Kami bertemu Dengan sumber-sumber Yang bisa Menceritakan itu Secara real Dan detail Jadi Alangkah Beruntungnya kami Pada saat waktu itu Jadi banyak Persentuhan Dengan Pelaku-pelaku Sejarah Langsung Walaupun hanya Anaknya Tapi tetap aja kan Jadi dari situ Kita mencintai Merah putih Mencintai Bagaimana Berkebangsaan Lalu Bagaimana Kalau kita Berkarya itu Bukan hanya Untuk diri kita Tetapi Untuk Untuk Bangsa Dan negara Dimana-mana Kita selalu Bawa merah putih Indonesia Jadi kalau ada Zaman sekarang Garuda di dadaku Itu udah bener-bener Nah kemudian ada Kita Bikin kegiatan Sosial Kak Uli lagi ya Karena ini kan Keluarga ya Garuda Nusantara Saya disitu Sebagai PR Sampai hari ini Kita punya posko Merah putih Kita ada Pokoknya di Apa ya Di kemanusiaan Di environment Kita Menanam pohon Segala macam Banyak banget deh Pokoknya Kalau mau diceritain nih Saya sampai pegal Oke Hingga akhirnya Dia ambil Amin Abang Rano Nah Dari situ kan Mulai nyanyi-nyanyi Dari kampus Ke kampus Di sekolahan juga Begitu Saya Saya bahkan pernah nyanyi Itu di panggung Di luhur Bayangin Itu kan sekolah Anak cowok ya Di celeduk Ya karena kan Saya terbiasa Kalau Saya tuh gak berani Kalau Lewat ke Tengah-tengah orang Kalau saya gak bawa apa-apa Jadi Kalau saya misalnya Cuman lewat Terus saya gak akan berani Gak bakal lewat situ Jadi saya pasti milih Jalan yang lain Tapi yang Yang mencengangkan Waktu itu Waktu ditawarin Untuk nyanyi Saya pikir ini kan Kreativitas gitu Jadi Saya udah terbiasa Kalau Hadir di suatu tempat Untuk berkarya Untuk memberikan Sesuatu Ini begitu ditawarin Mith mau gak Nyanyi Dimana Di panggung Di luhur Oke Ayo Saya gak pikir-pikir lagi Ternyata resikonya Luar biasa Itu sekolahan Sarang anak cowok Disitu Bener-bener Itu waktu itu Aduh Ternyata Tantangan luar biasa Ternyata Aku waktu itu Merasa Aduh Ini kenapa diambil Kerjaan ini Itu bukan kerjaan Waktu itu Kayak Ditawarin Dari sekolah Harus ngirim Seseorang Untuk Changing Exchange Pertekan pelajar Alah-alah Gitu ya Iya Tapi dengan Ada yang Dengan Tari-tarian Aku Dengan Nyanyi Disorakin Disuitin Terus Sudah gitu Untuk lewat Dijalannya aja Aku udah Wow Disorakin Jadi Mengalami hal-hal Yang Kayak gitu Waktu dulu Tapi disorakinnya Karena cantik kali Enggak juga sih Enggak juga sih Saya gak ngerasa sih Rasanya Karena Tiba-tiba Kok anak Ada ini Kok berani-beranian Cewek masuk ke Sarang Penyamun Ini cerita ini Gak pernah ada Yang tahu nih Oke Tapi Anak-anak PL Tahu semua lah Pokoknya Terus Kebetulan Saya Akhirnya Karena Dari pelajaran Bermusik Belajar Musik kontemporer Belajar Bagaimana Menulis lagu Kita harus belajar Waktu itu Semuanya Harus bisa Jangan dulu tuh Kalau kita terjun Di keartisan tuh Harus semuanya Bersinergi Satu Satu sama lainnya Itu saling mendukung Itu saya Coba mengkompos lagu Padahal lagu itu sih Menurut saya Gak ada bagus-bagusnya sih Biasa aja gitu Cuma pada saat itu Saya ikut Lomba Pop Song Asian Festival Itu ada Kan seluruh Asia Jadi saya Terus pencipta lagu Yang termuda Karena I was 13 13 tahun Nah terus Ya itu Karena saya juga Ada dibimbing Dengan Bunda Uli Dan Waktu itu Ada beberapa Musikian Termasuk Halidahata Dan Kebetulan berkolaborasi Kadang-kadang dengan Elvasi Surya Oh ya Zaman dulu kan Candra Kirana tuh Udah hebat banget tuh Kalau masuk ke Candra Kirana Iya Dia Iskandar ya Iskandar gitu kan Seneng Gitu Seneng banget Walaupun cuma jadi Penyanyi latar gitu Waktu itu Oke Seneng banget Iya bener Pas banget dulu Event acaranya Oh ya Seneng Terus Aku ingat banget Aku kalau Dikasih honor tuh Cuma 50 ribu Tapi dulu banyak loh Sekarang dikit Oh dulu rasanya Aku bisa Pokoknya itu bisa jadi Buku tulis Bisa beli apa Beli apa Beli 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 penuhnya Sekolah Gitu ya Gak kayak sekarang kan Semua penuh dengan gadget Anak-anak sekarang kan Aduh Apa ya Mahal gitu Ininya Bener Gaya hidupnya sekarang Lebih tinggi Untuk To complete their life Kayaknya harus punya ini Punya ini Harus ada komputer Harus iya kan Tapi Memang Udah high tech ya Sekarang Harus bisa membuka Apa Dunia luar Bahwa Inovasi baru Bahwa anak-anak sekarang Ya memang Gak akan Sesimpel yang kita bayangin Ya Mudah-mudahan Kita selalu Bisa mengejar itu semua ya Karena Ya gadget itu kan Selain sebetulnya Banyak hal Positif Negatifnya juga Tapi Selain itu juga kan Memang Mahal Tapi zaman dulu Gak ada gadget Tapi janjian bisa On time ya Bisa kan Kita kan Bener-bener Apa Bener-bener Sangat Manual Banget ya Mengandalkan telepati Aduh Mudah-mudahan ketemu Ya sama dia Eh ketemu di Stamplatbus Gitu kan Ya bener Ketemu di toko buku ini Gitu Kalau udah janji jam segitu Jadi zaman dulu tuh Orang-orang tuh Kalau udah commit Eh janjian ya Tanggal sekian Jam segini disitu Ya udah dateng Kalau gak dateng Ya gak jalan hidupnya Bener-bener Kalau sekarang Kalau sekarang Mau pergi Handphonenya ketinggalan Balik lagi Sekarang Bendingan ketinggalan Dari ketinggalan Dari ketinggalan handphone Ya karena Berarti kan Sebetulnya Kita Tanpa kita sadari Menumpulkan Kepekaan kita kan Di hadap sense of Your sensitivity Kan Kita harusnya kan punya Manusia tuh sebetulnya kan tertinggi ya Punya rasa Punya Naluri Punya virasat Gitu kan Kayaknya virasat Kok gak enak deh Nah ini kayak Virasat-virasat Kayak gini-gini nih Udah rada tumpul nih sekarang Itu aja yang saya khawatirin Gak peka Saya Saya mau Anak-anak kita pintar Ya Yang generation Ini pintar Tapi Saya mau Juga anak-anak kita Yang seperti Kayak kita dulu deh Gitu yang sederhana Tapi nyampe-nyampe aja Gitu loh Benar-benar Sekarang Anak-anak belajar pun Juga melalui handphone Gadget semua Laptop semua Ya gadget itu kan Sudah membunuh semua Membunuh televisi Membunuh koran Membunuh kantor pos Membunuh kantor pos Membunuh Telepon Biasa tuh Telepon rumah Udah gak punya saya Iya bener 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 Udah gak ada Telepon rumah Udah gak ada Apa ya Semua udah hilang Semua ada di satu perangkat itu Artu lebaran udah gak pake lagi sekarang Iya perangkat ini Kayaknya udah jadi everything Di dalam kehidupan kita Nah ini Ini yang Harus sebetulnya kita aware Tentang banyak Nilai positifnya Tetapi Harus hati-hati Bagaimanapun Itu Mesin Iya Ada plus minusnya pasti Teknologi yang Sebaik-baiknya Tetap Kita kembali Kepada Rasa Yang ada disini Iya bener Nah gimana ceritanya masuk ke dunia perfilman nih Masuk ke Ah itu Kan Akhirnya saya Jadi komposer ya Komposer terus masuk 10 terbaik Mulailah dikenal Terus masuk Majalah-majalah Putri Majalah model Itu sudah sebelumnya Jadi iklan kalender Iklan apa Mulai Ya Gelintir orang Mungkin Mengenal saya Tapi Lebih banyak Minta adiknya Uli Adiknya Uli Jadi gak ada namanya dulu ya Adiknya Uli Jadi Masih Ya Belum terlalu Ada bayangan Kak Uli lah masih ya Masih Dibayang-bayangin oleh kakak Nah oleh sebab itu Suatu kali Saya Ditawarkan Dihubungin Dari Peti Gramedia Film Nah Peti Gramedia Film ini Betul-betul Berjasa juga Gitu Saat itu Mengambil saya untuk Main di Film Ranjo-Ranjo Cinta Dan Ya Yang meng-casting itu Bang Rano Bang Rano tuh Rupanya model tipu yang Kalau dia main Dia yang milih pemainnya Mungkin ya Itu kalau saya lihat dari Ya Kalau saya lihat dari Interview Interviewnya Waktu mau main dengan Kakak Yesi ya Si Idol aku itu Kak Yesi Si cantik Itu Waktu kecil juga Pak Rano yang bilang Udah sama Yesi aja Katanya Malah di konten aku Dia interview Apa Casting si Maudi Kusnadi Buat si Dul Lucu lagi Dia panggil Maudi Diajak ditanya Udah makan apa belum Dibilang belum Dibeli nasi padang Udah selesai makan Udah kelar Castingnya Maudi nanya Castingnya kapan Ya makan tadi tuh Castingnya Nah lo Segampang itu Ya emang Bang Rano Penuh dengan misteri lah Orangnya jenaka Dan selalu Penuh dengan kejutan Yang saya ingat Bang Rano tuh memang Ya Super bintang lah Waktu itu ya Yang saya ingat Orangnya Sangat low profile Membumi banget lah Kalau boleh dibilang tuh Jauh daripada Ya Orang yang Sudah punya nama Sebesar itu Bang Rano tuh Sangat low profile Pejabat pula kan Dia selalu Main Saya belajar juga Bang Rano tuh Selalu punya Bilang Jadi bintang tuh Bintang aja Bisa jatuh Katanya gitu Jadi Ya ada juga lah Yang kita serap-serap Dari si abang kita itu Nah Casting sama Bang Rano Seperti apa? Kenapa? Castingnya seperti apa Waktu itu? Ada kiri kaman? Memperkenalkan diri? Saya gak merasa Kalau saya sedang di casting Betul banget Oke gimana-gimana? Ya disuruh datang Terus udah gitu ketemu Diliatin dari atas Sampai bawah Terus udah gitu Itulah film Film pertama dia kan Ranjau-ranjau cinta Ya Aku yang menemukan Para Minta Rusadi Aku yang menemukan Tapi memang melalui casting Karena waktu itu Sutradara bukan aku Sutradaranya Nasri Cepi Tapi aku kasih rekomen Dengan Sutradara Ada artis baru Mukanya cantik Pandai bermain musik Namanya Para Minta Rusadi Silahkan dipanggil Dipanggil lah Memang perasaan Waktu itu pernah datang Ke kantor ya Itu kan produksi Gram Media Film Cuma tidak aku yang meng-casting Aku cuma ikut ngobrol aja Tapi dia gak tau Kalau ngobrol aku Berarti aku casting Tau-tau Yaudah setelah itu Saya disuruh casting lagi Di Interstudio Suruh adegan Saya ingat banget Suruh lari-lari Suruh lari-lari sambil teriak Waktu itu Tapi bukan Bang Rano Udah Ada Yang biasa Untuk Casting Gali talents Yang buat casting Ya Udah lupa banget Bagaimana Tapi yang saya ingat Waktu itu Bang Rano itu Pendalaman Untuk Actingnya itu Sampai kayak gini loh Jadi Waktu selama shooting Katanya Foto saya itu Ditaruh di Rumahnya itu Di tempat tidurnya gitu Jadi Untuk bisa Dia Mendalami bahwa Mimi Tokoh Mimi itu Bener-bener orang yang dia cintain Biar soalnya Rampung ya Iya Tapi kan Itu bukan hal yang Lumrah ya Maksudnya Ya kalau di Luar negeri Orang sampai sedalem itu Ternyata Bang Rano Sangat dalam gitu Memperdalam Saya ingat sih Tapi kalau artis-artis Waktu itu yang saya tahu Kayak Rima Melati Pun begitu Waktu mau main sama saya Dia harus Memerankan Seorang tukang jahit Jadi waktu itu Kita ada Shooting Udah terjun ke sinetron Waktu itu Dan terima tuh Sampai tidur Dengan mesin jahit Itu Jaman-jaman dulu tuh Kayak gitu Sangat Apa ya Gak ada yang instant gitu Biar masuk perannya Ke situ ya Karakternya Iya Tapi kan yang dikhawatirin Kalau foto saya Ditaruh Di sebelahnya Tempat tidur Bisa mimpi Bisa mimpi Jadi jatuh cinta Baru nikah ya Amma mbak Yang dulu itu Itu kan gimana gitu Saya juga gak ngeri Belum nanya sih Sampai sekarang Gak berani Saya takutnya ada Ada itu loh Ada cinta terpendam loh Mungkin gak Oh enggak Bang Ranumah Apa ya Saking penjiwaannya aja Begitu Tapi memang Terasa banget Ketika di film-filmnya tuh Memang Kalau Bang Ran tuh lagi Misalnya Kalau lagi Cerita adegan Dia mencintai perempuan Berasa banget Beda banget Sama kesariannya Kalau kesariannya itu Aduh Bang Ranumah Kocak banget Ini gak pernah cilok ya Kayak Om Benyamin gitu Kelakuannya gitu Ya benar Tapi kalau Kalau udah Main gitu Dia bisa Menghipnotize Ya itulah Kekuatan seorang Artis Aktor Ya Dia melebur Jadi itu Juga yang saya lakukan Dan banyak pasangannya Bang Ranumah Gak ada yang pernah Jatuh cinta Gak ada yang pernah pacaran Nama dia Ini kamu ngundurin Bang Ranumah Bang Ranumah tuh Harusnya kesini Jadwalnya udah dari Kemarin-kemarin Ke rumah saya Nanti dia bilang Justru Dibilang Henry Lu kalau dapet perangita duluan Kita taruhan ya Gak taunya aku menang nih Oh Pak Ranumah Aku taruhan ya Aja nih Aku tuh pengennya Bang Ranumah Harus yang spesial Pokoknya nanti Bang Ranumah habis Lebaran pokoknya spesial Pokoknya Pakai apa aja Spesial Oke Nah Setelah Ranumah Cinta Disitu langsung peran utama Langsung peran utama Kan itu kan Sangat Apa ya Mengagetkan Dan mengkhawatirkan Kan sebenarnya Ya Karena saya betul-betul Ditang baru Gak ada Gak ada basic Waktu itu hanya basic Di bermusik Di panggung Kalau panggung Saya udah belajar Udah dari panggung ke panggung kan Saya punya basic itu Lalu di depan kamera Saya udah Lakukan banyak Pemotretan-pemotretan Bahkan dulu Ada cerita bergambar kan Iya Di majalah Putri Apa Anita gitu Kalau gak salah Inget kan ada majalah itu Anita Cemerlang ya Iya Anita Cemerlang Terus Jaman-jaman dulu tuh Kita baca buku Baca cerpen Iya Ada cerita Kinanti lah Ada Mas Hari Cahyono Iya bener Zara Zetira Zara Zetira Dan Zara Zetira tuh Yang menulis janjiku Oh iya Saya ketemu dengan Orang-orang yang saya baca Saya tuh terima kasih banget Sama Allah Apa yang saya baca Saya punya kesempatan Untuk berkolaborasi Dengan mereka Nah sekarang Telah Raja-Raja Cinta Film apa lagi berikutnya Galor Majadi SMA Sama Mer Yang jambak-jambakan itu Sama Elmu Yang viral banget Suka diputer-puter Iya Baramita suka berantem Di film katanya Itu kenapa sih Ceritanya begitu ya Perannya Perannya Peran berantem mungkin Peran berantem Dan itu bikin konten Sama orang Iya Sekarang kan apa aja Jadi konten Ya hiburan lah Sekiranya Kumpulin Poto-potongan Baramita berantem-berantem Dijari konten Banyak berantemnya ya Gak boleh ngegali semua loh Sisain buat Bang Rano loh Aku taruh Sebel deh Lagi-lagi Kemarin sama Kak Yesi Seru deh Tapi Don't worry Untuk orang-orang kreatif tuh Gak akan ada abisnya deh Iya kan Kalau Bang Rano Yakin aku Kreatif banget gitu Jadi Pasti Akan ada banyak hal Yang kita bicara Pak Minta bikin dong Channel Youtube Bikin channel Youtube lah Bikin apa? Bikin Youtube channelnya Ya alami aja Gimana alamnya aja nanti Sedang mempersiapkan Tapi Bantuin dong Semua sekarang udah larinya ke Youtube kan I know Tapi saya itu Ya lagi merintis lah ke sana Insya Allah Itu kebantuin deh Mudah-mudahan Saya tuh tipe orang yang sangat gaptek Dan tidak mengerti caranya ini Itu saya jadi harus Dan aku channel ini masih baru loh Pak Minta Masih baru Masih baru channelnya ini Baru 6 bulan Kofi Terus Ngobrol aja Iya 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 Terus Itu dari semua film Yang paling punya cerita seru Atau yang nyebelin Di film yang mana Peran apa? Wah Setiap film Setiap sinetron Atau setiap proses Pembuatan apapun Di bermusika Atau di Di film Di manapun Itu pasti punya Cerita sendiri-sendiri Dan punya kenangan Kayak waktu Kalau Kalau apa ya Apa yang mau ditanya Kenangan yang mana Banyak banget Atau peran yang paling susah Peran yang dimana Di film mana? Kalau kita ngomongin film Di dalam hidup saya itu Peran yang paling susah itu Waktu peran yang janjiku Di sinetron justru Waktu itu kan Perfilman sedang Ya sedang mengalami Stagnasi di dalam Perfilman pada saat itu Nah Lalu saya hijrah Hijrah ke Sinetron Sinetron Waktu itu sih Ya bukan karena Meninggalkan dunia Perfilman Tetapi Hijrah aja Ingin Mencoba hal-hal yang Baru aja Dan itu saya dapat Salah satunya Dulu ada Halimun Harus katakan lagi Pada saat itu Ketika orang Ada di dunia Perfilman Lalu dia masuk Ke dunia sinetron Atau Pertelevisian Orang mengatakan Pada saat itu Kita downgrade Nah ini yang Saya ingin share Karena saya juga Pernah di ujara Tapi tidak apa-apa Saya harus bilang Itu Lagi dan lagi Karena Karena pandangan itu Salah Salah besar Karena dimanapun Kita harus menjadi Yang terbaik Di dalam Jadi Untuk Kita harus bisa Menjadi apa ya Harus Bisa beradaptasi Dimanapun Dan harus bisa hidup Dimanapun Anda bisa Ajak saya Ke kehidupan yang Semewah apapun Tapi Anda juga bisa Pergi dengan saya Hanya dengan jalan kaki Kita duduk di warung Atau bersepeda Apa aja gitu Jadi Kita tidak boleh Membatasi Yang penting Kita melakukannya Dengan dedikasi Yang terbaik Dan berkualitas Kualitasnya tetap Dan yang penting Kita melakukan Dengan hati Dan yang penting Hasilnya Sukses enggak Nah kembali lagi Ya sulit Waktu itu Memerankan Di janjiku Karena saya harus Memainkan dua peran Ya Tekniknya Yang susah Udah Tekniknya itu kan Dua orang sekaligus Yang saya perankan Sebagai anak Sebagai Ibu Sebagai laras Sebagai laras muda Sebagai laras tua Lalu Sebagai nada Nah Nada yang punya Apa Musikalisasi Lalu dia buta Lalu dia Muda banget kan Dan Tempera mental Tempera mental Dan Sangat meledak Meledak Dan Sedangkan laras Yang sangat Lemah-lembut Tutur katanya Ya boleh dikata Santun sekali Hati-hati Dengan berbicara Dan itu Tekniknya Itu yang sangat menarik Jadi Ketika membuatnya itu Kita harus shooting Pake stand-in Ketika pake stand-in itu Setelah selesai Adegan Laras Diselesaikan Lalu Cut Ya Stop Itu semua Area itu Harus disterilkan Tidak boleh ada yang Oh karena ada Continuity gambar Ya Karena continuity gambar Karena kalau Kalau bergerak Sedikit pun Ulang lagi dari Nol Saya harus ulang lagi Adegan yang tadi Jadi tidak boleh ada yang Jadi dikasih tali Disitu area itu Area forbidden Area yang Artinya Gak boleh Gak boleh Tirek Gak boleh Geser Centipun Akhirnya saya Yaudah Ganti Berapa menit Misalnya 15 menit Atau 20 menit Yaudah Cepat-cepat Ganti Pake weak Pake soft lens Fenomenal banget Soft lens Tantangannya Waktu itu Di sinetron Karena kalau Di layar lebar itu Kita Dikasih waktu Untuk Segala-galanya Waktu itu Di sinetron Semuanya Serba Harus cepat Nah Akhirnya Dalam waktu 15 menit Kadang-kadang Kurang dari 15 menit Harus sudah Masuk lagi Keset Dan pelan-pelan Sekali masuk keset Gak boleh ada yang geser Udah main Sebagi nada Gitu Dengan stand in Long rush Bisa bayangin kan Kamu aja udah narik nafas Dengerin Iya Terus belum Adegan yang Memancing emosi Belum Emosinya Pasti beda Sebelum Dan setelahnya Ya itu Tapi Sebetulnya Itu bukan Kesulitannya It switch problem Artinya Kita melakukannya Karena Dengan hati Jadi Senang-senang aja Jadi itu Jadi Semacam Pembelajaran Jadi Learning by doing Itu Dapatnya Di lokasi Bagaimana kita Berinteraksi Dengan Dan bekerja sama Dengan As a teamwork Dengan 100 orang Setiap hari Itu gak mudah Jadi disitu Saya juga tertata Secara batinia saya Saya tertata Untuk selalu Bisa Meredam rasa Meredam emosi Meredam Kekesalan misalnya Udah capek banget Tapi masih harus terus Nah itu Banyak pembelajaran Disinetro Kalau di film Tantangan pertama nih Di film Main Ranjutan Jawa Cinta Begitu Main Sekalinya main Langsung masuk Kedalam Lautan Kanji Iya Pak Rano cerita itu Itu saya di posma Harus Masuk kedalam Kanji Dan saya di posma Oleh Bang Rano Itu It looks like real Dan saya tuh Jelek banget Di film itu Benar-benar Hancur nih Pokoknya Kalau dimana Sekarang Jamannya beda Dulu cantik lah Jaman itu Enggak juga Setep aja Seneng lah Tapi Tapi itu semua Proses Tapi bukan berarti Semua itu Merupakan Hal-hal yang Sukses terus Artinya Ada juga Ada juga saya merasa Aduh ini project Rasanya kok Saya merasa Kayak saya gagal Di sini Gitu Ada juga gitu Kok Saya bisa main Misalnya Kayak gini Tapi So far Misalnya dulu-dulu Kita liatnya Kak Bayan Itu Itu Membanggakan sekali Bisa memainkan Tokoh Ngihitung ya Kak Bayan Ya tapi Dulu-dulu Saya ngelakuinnya Kayaknya Kayaknya ini Apa sih Gitu Kayaknya Tapi ya Dijalanin juga Tapi begitu sekarang Saya pikir ini Sesuatu yang Begitu dewasa Kita mengerti Bahwa Ini hal yang Sangat membanggakan Karena Berbau etnis Lalu mencerita Tentang Background Seorang Kak Bayan Yang sebetulnya Lebih smart dari itu Makanya saya masih punya Satu Goal Target Untuk Bisa Menampilkan Gak harus kayak yang main Tapi harusnya Kak Bayan itu Ditampilkan secara Lebih Apa ya Lebih Yang sebenarnya aja Karena Kak Bayan kan penjelman Sang yang betaru ya Jadi Pinter Kasemaran gitu Jadi Pinter tapi pura-pura bodoh Itu aja yang Harusnya lebih dalam dari itu Tapi pada waktu itu Box office Dan yang box office lagi Terus-terusan Ranjur-ranjur cinta Box office Kalau remaja di SMA Itu box office Merpati tak pernah Engkar janji Dengan Adi Bing selamat Itu saya dipercaya Untuk bikin Untuk nyanyi disitu Lalu saya juga mengkumpus lagu Perisai kasih Duet dengan Adi Bing selamat Adi Bing selamat Jadi Tertantang juga Untuk akhirnya Dia menulis lagu The Only One Kalau misalnya Album Merpati Tak pernah engkar janji Itu sempat Box office juga Iya benar Kalau box office itu kita Ya adalah dapet-dapet sesuatu Dari Dari royalty Benar Benar Nah ini bicara royalty ini Dulu tuh masih ada Dulu masih ada Iya Sekarang Saya gak ngerti lagi Bagaimana tuh bicara royalty Sayang ya Makanya kita tuh Harusnya Udah Boleh sih Kayaknya Hightech Ini tapi Ya sekarang Udah ke youtube Tapi kan Seharusnya Copyrights Atau apa tuh Harusnya Masih tetap kita Harus Saya pikir itu Hak Hak seniman Iya benar Karena saya sedang memperjuangkan itu Di pari Gimana Ya itu salah satunya Yang kita perjuangkan Kita ingin Dan kebetulan Memang kalau misalnya itu Sudah Ternyata udah dipikirkan juga Ya berarti bersinergi kan Ya Tinggal setelah itu bersinergi Apakah itu betul-betul Dijalankan Dijalankan Atau tidak gitu Itu kan Soalannya Benar Kadang-kadang kan gini Ketika kamu Ngerasanin sesuatu Kita bermunajat Kan kita ber Berapa Ada wacana gitu Di dalam Apa yang kita sedang Lakukan Ternyata di Sisi lain juga Sedang memikirkan Hal yang sama Dan itu berarti Itu berbicara Berarti apa Alamnya Saya suka yang seperti itu Jadi Biarkan Allah yang mengatur Segalanya Jadi Semesta mendukung Mengeluarkan itu Ketika kita juga Berbicara hal yang sama Bukankah itu dimudahkan Oleh Yang Maha Kuasa Benar-benar 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 Mbak Minta Ngomong tadi Yang katanya ada Peran Dua peran Dijanjiku Iya Honornya dua dong Iya Iya Rahasia Betul itu Benar ya Enggak rahasia Itu betul Karena Keren Iya Tadinya Memang tadinya Enggak terpikir Oleh produsernya sendiri Lalu bicara Lalu bicara Sama Pak Ram Waktu itu Terus Bikir juga dia Beliau itu berpikir Pak Ram itu orang yang Melahirkan saya Di dunia sinetron Saya pikir setelah itu Setelah Setelah Halimun Banyak saya Produksi saya Barusan ketemu Bu Raky Keren banget Dan Ya Kadang-kadang Kalau lama gak ketemu Ya kita terputus Tapi kadang kita Dipertemukan lagi Ya itulah orang-orang yang Berjasa Di dalam kehidupan kita Yang tetap harus kita Tetap harus kita Ingat Jadi saya merasa Alhamdulillah Dengan silaturahmi Kita diingatkan Untuk bertemu Dengan orang-orang yang Ya mungkin Walaupun hal itu kecil Tapi kalau orang itu Pernah berjasa Ya saya harus bilang terima kasih Ken C-Boy juga Salah satu yang fenomenal Banget Saat itu Booming Dan box office Dan itu Sangat Kalau sekarang Bilangnya hits lah ya Ada cinlock juga kan Katanya Di cetan C-Boy Maksud Semarah suasana Karena ilau pesonamu Bahagia dan bangga Bersamamu Di simu Bersamamu Bersamamu